Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa inggris Kelas 9, halaman 92 dan 93 Ada tugas yang harus dikerjakan Nah pertama kita terjemahkan dulu petunjuk soal Ini bekerja dalam kelompok Dengan informasi di bawah ini Susunlah resep salat kelapa yang berbumbu Atau kita dikenal dengan nama urap Nah tetapi bahan-bahan dan cara memasaknya Nah cara memasak atau cara membuatnya Cara membuat resep ini masih kacau Dan tidak tersusun rapi Pertama susunlah mereka Maka susunlah Bahan-bahan dan metodenya itu Cara pembuatannya itu Dalam susunan yang benar Dan Tempat yang benar Pergunakan kamus Pastikan kamu mengetahui Makna dari masing-masing kata Dan bagaimana mengucapkan Dan menyebutkannya Jika ada masalah Tanya guru Nah sekarang Kita terjemahkan Kita buat dulu ya Jadi artinya Kita menyusun ini Ini Yang vegetables Yang apa namanya Yang sayuran-sayurannya ini Bukan ini semuanya Masih kacau Ya Begitu juga dengan Bumbu isian kelapanya Ini bumbu isian kelapa Masih kacau Nah kita susun Dengan Baik Nah kita lihat Sekarang Nah saya sudah Buat Tabelnya Nah Ingredientnya yang mana Nah itu dia Yang harus kita Buat dulu Nah ini Kita Lihat ini Dua Ratus gram Ya Atau dua gelas Parutan Kelapa Kasar Apa itu Sayurannya Nah Tentu Tidak Ya Sayurannya Ya Oh ya Ini Masuk sayurannya Jadi Ini Masuk Ke Sayuran Bean Sprouts Nah Yang kedua Tiga Siung Bawang putih Tentu ini Tidak Masuk sayuran Tetapi Masuk Bahan Isian Nah Lanjut 200 Gram Ya 200 gram Atau dua gelas Kelapa Parut Kelapa segar yang diparut Kasar Nah ini dia 200 gram Kelapa Kelapa Yang diparut Kasar Itu tidak 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 200 gram Ya Ini tidak Apa ya Tidak Forgetable Tetapi Isian Nah Lantas 150 gram Ya 150 gram Atau dua Cangkir Kangkung Ya 200 gram Kangkung Atau Bayam Ini termasuk Dalam Sayuran 150 gram Nah Dua sendok Teh Kencur Ini tidak Termasuk Dalam Vegetables Tetapi Bumbu Isian Dua Tispun Kencur Terus Seratus Lima Puluh Gram Kasava Leaf Ya Kasava Leaf Ini Kasava Leaf Ini Adalah Sayuran Ya Singkung Daun Singkong Muda Daun Singkong Muda Termasuk Dalam Sayuran Ini Ini Optional Itu Artinya Boleh Ada Boleh Tidak Kasava Leaf Optional Lanjut Tiga Kafir Ya Tiga Kafir Itu Tunggu Sebentar Kafir Ini Adalah Jeruk Purut Ya Tiga Daun Jeruk Purut Ini Tidak Sayuran Yang Diiris Ya Yang Diiris Terus Satu Sendok Teh Garam Tidak Ini Tidak Teas Spoon Ini Tidak Apa Namanya Tidak Tidak Sayuran 150 Gram Ya 150 Gram Long Beans Ya Long Beans Itu Termasuk Sayuran Ya Kacang Pandang Kacang Panjang Ya Kacang Panjang 150 Gram Atau Satu Kap Kacang Panjang Dipotong Sepanjang Dipotong Sepanjang Sekitar 3 Sentimeter Cabai 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 Merah Besar Dipotong Ya Diiris Iris Lanjut Seperempat Seperempat Sendok T Ya Seperempat Tendok P Sendok T Ketumbar Ya Setengah Setengah Sorry Ground Koriander Itu Ketumbar Ini Satu Sendok Makan Ya Satu Sendok Makan Gula Aren Ya Cincang Halus Satu Table Spoon Vanelli Chop Ini Vanelli Chop Itu Artinya Dicincang Halus Gula Aren Palm Sugar Itu Adalah Gula Aren Nah Itu Dia Yang Isiannya Begitu Juga Dengan Metode Ini Ini Juga Masih Kacau Jadi Kita Harus Menyusun Dengan Baik Nah Apakah Metode Yang Ini Ya Jadi Kita Susun Untuk Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Sayur Sayuran Dan Apa Yang Harus Dilakukan Terhadap Bumbu Isian Kelapanya Nah Metodenya Adalah Yang Pertama Tentu Dimasak Ya Masak Sayuran Ini dia Ini ada Vegetables Artinya Ini Sebelah Kiri Yang Pertama Cook Vegetables Separately Masak Sayuran Secara Terpisah Dalam Air Mendidih Boiling Water Jangan Terlalu Masak Jangan Terlalu Matang Ya Jangan Terlalu Matang Do Not Overcook Them Nah Yang Kedua Yang Kedua Adalah Drain Ya Ini Dia Keringkan Sayuran Tersebut Dan Letakkan Di Mangkuk Yang Besar Yang Ketiga Tambahkan Nah Ini Tambahkan Tambahkan Ya Bumbu Isian Kelapanya Coconut Dressing To The VG Tabas Tos Aduk Ya Jaduk Dan Terakhir Ini Dia Sajikan Setelah Dingin Ya Artinya Room Temperatur Ini Suhu Ruangan Nah Bagaimana Dengan Metode Isian Kelapanya Nah Proses Nah Ini Dia Dulu Yang Pertama Ya Proses Aduh Proses Ingredients Ingredients Kecuali Kelapa Parut Nah Kedua Aduk Ya Di Kelapa Aduk Stir In The Coconut Coconut Yang Ketiga Wrap The Mixture In Banana Leaf Ya Wrap Gimana Dia Wrap The Mixture Nah Ini Dia Ya Bungkus Ya Di Daun Pisang Itu Yang Keempat Yang Kelima Nah Yang Kelima Tentu Yang Ini Leaf Nah Ini Dia Biarkan Menjadi Dingin Leaf Too Cool Too Room Temperatur Biarkan Menjadi Dingin De Dalam Suhu Dalam Suhu Ruangan Nah Itu Dia Ini Jadi Ini Hasilnya Ya Bagaimana Cara Membuat Urap Nah Barangkali Sampai Disini Dulu Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampai Jumpa